Halo teman-teman IAS Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat lampu LED untuk aquascape Saya juga baru pertama kali untuk membuat rangkaian lampu ini Saya tidak ada background elektronik, tidak pernah ada pengalaman solder menyolder Jadi jika ada kesalahan mohon dimaklumi Ya mungkin yang paling pertama alat-alat yang kita butuhkan adalah Ini ada solder Tertulis 25-130W Yang model pistol seperti ini jika kita tekan tombol yang disini Solder akan lebih panas Berguna untuk meleburkan timah yang sudah menempel atau untuk proses reflow Tapi disini juga tertulis Kalau Untuk proses reflow tidak boleh lebih dari 30 detik Karena akan merusak elemen pemanasnya Lalu disini juga ada spons Untuk pembersih solder Lalu disini juga ada helping hand dengan loop Juga disini ada lampu LED Ini disini ada jepitan untuk membantu proses penyolderan Lalu juga ada tang potong Kerimping atau kupas kabel Lalu ada kabel Saya menggunakan kabel yang tunggal bukan yang serabut Karena kabel yang tunggal model seperti ini Lebih gampang diatur, lebih gampang dibentuk Karena dia lebih kaku Lalu disini juga ada Kabel sering atau biasa orang bilang isolasi bakar Untuk menyambungkan antara dua kabel yang kita sambung Lalu juga ada Lem silikon Untuk menempelkan papan PCB Salah maksudnya untuk menempelkan lens Lens LED ke papan PCB Lalu disini ada driver Driver ini Input AC nya 85-265V Output nya 24-45V Bisa digunakan untuk 9-12 lampu LED yang 1W Saya disini punya dua Karena akan membuat dua rangkaian seri Satu rangkaian serinya adalah 10 lampu Lalu kita juga ada Heatsink Pendingin dari LED Lalu peralatan lainnya Ada isolasi kabel Pisau cutter Ini kabel yang tadi sudah dipotong-potong Tiap ujung kabel biasanya disolder seperti ini Untuk mempermudah Untuk mempermudah Proses dari penyambungan nantinya Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menyoldernya Lalu berbagai macam pinset Ini ada busa cadangan pembersih Lalu ada Lalu ada Ini ada Thermal grease Atau pelumas thermal Untuk menyambungkan kaki LED Ke PCB Lalu disini juga ada Adhesive thermal Atau lem thermal Ini untuk Menempelkan Papan PCB Ke heatsink Lalu disini Saya juga punya Flux Flux ini Perbahan resin Berguna untuk Membantu Menempelkan Timah ke Media yang akan ditolder Lalu di dalam kotak ini Disini Disini ada banyak lampu LED Mulai dari 6500 Kelvin 7000 Kelvin 3200 Kelvin Atau Royal Blue Yang berwarna sangat biru Karena tanaman merah Membutuhkan spektrum biru Jadi saya akan menggunakan Kombinasi dari Berbagai macam Warna Atau Berbeberapa macam Spektrum LED Untuk menempelkan tanaman Karena Biasanya Untuk 10 LED Itu dibutuhkan adalah 2 lampu Warm White Yaitu 3200 Kelvin Lalu 2 lampu Royal Blue Dan sisanya 6 lampunya adalah Cool Light Atau Day Light Yaitu Berkisar antara 6500 Sampai 7000 Kelvin Lalu kalau kita Lihat disini Ini adalah Lampu LED Ini dia Biasanya Lampu LED ini Punya 2 kaki Positif dan negatif Bagian kaki Yang lebih menonjol Keluar Itu adalah Kaki yang negatif Tapi terkadang juga Suka terbalik Jadi kita harus Ngeceknya ulang Lalu Ini adalah Kapan PCB Untuk LED Biasa disebut dengan Star PCB Ini yang masih polosnya Nanti kalau untuk Penggunaannya LED harus tersolder Yang sudah ditempelkan Puan PCB Lalu Ini Star PCB Yang telah disolder Lalu Lalu Ini contoh LED Yang sudah ditempelkan Ke Puan PCB Oke Oke Lalu hal yang berikutnya Saya Saya juga punya Disini Multimeter Lalu Oh ya Ini juga ada Helping hands Buatan sendiri Jika tidak punya Helping hands Seperti yang ini tadi Ini juga bisa Kita buat sendiri Sangat mudah Dari kawat Dengan Jepitan buaya Sangat membantu Dalam proses Penyolderan Lalu hal pertama Yang harus kita lakukan adalah Kita harus mengatur Membuat skema Bagaimana Penyusunan lampu LED Dengan berbagai macam Spektrum warna Agar bisa menyebar rata Kedalam aquarium Heatsink ini Panjangnya 60 cm Tapi saya akan Menggunakannya Di aquarium 45 cm Jadi bisa dipotong Sesuai keinginan Dan yang ini Sudah saya potong Dan saya sambung Lalu Nah Ini skema Yang saya maksud tadi Disini saya akan Membuat Dua rangkaian seri Yaitu Sepuluh-sepuluh LED Tapi Peletakannya akan menyebar Jadi Rangkaian seri yang pertama adalah Disini Lalu Lima di bawah Lima di atas Dan rangkaian seri berikutnya adalah Lima Di atas Lima di bawah Dengan selang-seling Agar Semua pencahayaannya merata Hal yang terpenting juga Kita harus Membuat Disini terlihat ada Tujuh Tujuh ini maksudnya adalah Tujuh ribu Kelvin Tiga poin dua Tiga ribu dua Tujuh Kelvin Royal Blue Juga ada 6500 Kelvin Kita harus susun bagaimana Supaya semua cahaya ini Merata ke seluruh Aquarium Oke Berikutnya Saya akan menunjukkan Caranya bagaimana Untuk Emiter LG Ke papan PCB Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton